Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat nabi, Asma binti Abu Bakar radiyallahu anha Asma binti Abu Bakar, adalah putri Abu Bakar dari istrinya, Kutailah binti Abdul Uza al-Amiriyah yang telah diceraikan semasa jahiliyah Ia lebih tua 10 tahun dari adiknya Aisyah radiyallahu anha, salah satu dari Umahatul Mukminin Ketika Abu Bakar dan Rasulullah s.a.w. berangkat hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Guatur selama 3 hari Kaum Qurais yang kehilangan jejak mereka berdua mendatangi rumah Abu Bakar Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, dimana ayahmu? Demi Allah, aku tidak tahu dimana ayahku berada, kata Asma Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini Ia mengangkat tangannya dan menamparkan dengan keras pipi Asma sehingga anting-antingnya terlepas Setelah itu mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Mekah Tidak lama kemudian, kakenya Abu Kuhafah, ayah dari Abu Bakar Mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar telah meninggalkan kota Mekah Ia khawatir kalau cucu-cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakenya ini Dan sebenarnya Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya sebanyak 6.000 dirham Karena ia bersiasat untuk menenangkan hati kakenya Ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupinya dengan kain Setelah itu ia menuntun kakenya yang telah buta tersebut Dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang sambil berkata Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, kakek Abu Kuhafah merabak kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan Dan menganggapnya sebagai wang dirham yang cukup banyak Karena itu ia berkata, baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian Setelah bersembunyi selama 3 hari di Guatur Nabi S.A.W. dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah Asma mempersiapkan perbekalan, makanan dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya Lalu membawanya ke Guatur, tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikatkan perbekalan tersebut ketunggangan Karena itu ia membelah 2 ikat pinggangnya Satu potong digunakan untuk mengikat perbekalan ketunggangan Satunya lagi dipakainya sebagai ikat pinggang Melihat apa yang dilakukannya ini Nabi S.A.W. menggelarinya Zatun Nita Kain yang memiliki 2 ikat pinggang Semua peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil Bahkan suaminya, Zubair bin Awam telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya Sebagaimana diperintahkan Rasulullah S.A.W. Sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini Dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan ikhlas Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu Saat itu Nabi S.A.W. beserta Abu Bakar telah meninggalkan tenda umum abad Terdengar suara yang mengemasa antero makah Suara syair yang diucapkan berulang-ulang Allah penguasa arsi melimpahkan pahala yang terbaik Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda umum abad Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad S.A.W. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian Karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan Bani Kab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya Jika kalian tanyakan domba itu tentu akan melihatnya Hampir semua penduduk Mekah keluar dari rumahnya Untuk mencari siapa gerangan yang mengucapkan syair tersebut Tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun Padahal syair itu masih saja jelas terdengar Dan mereka bisa mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya Dan ia melihat sosok laki-laki yang bergerak cepat di dataran rendah Mekah Sambil melantunkan syair tersebut Tidak berapa lama ia telah tampak di dataran tinggi Mekah Masih tetap melantunkan syair tersebut Namun demikian hanya Asma yang melihatnya Sementara penduduk Mekah lainnya hanya menemukan jejak-jejaknya di pasir Dan juga jejak suaranya Melihat gerakannya yang cepat Tentulah ia bukan manusia biasa Layaknya jin saja atau malaikat Wa'ulohu alam Yang jelas dari syair-syair tersebut Asma dan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah Mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berada dalam perjalanan ke Madinah Dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Qurais Beberapa hari berlalu Setelah suasana kota menjadi tenang kembali Karena hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah Beserta beberapa orang muslim yang masih tertinggal Setelah beberapa hari tinggal di Madinah Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah Kaum muslimin Baik dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin Menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair Seakan memperoleh durian runtuh Mereka mengeluk-elukannya Bahkan membawanya keliling kota Madinah Melewati kampung-kampung orang Yahudi Apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini Orang-orang Yahudi di Madinah Ternyata tidak senang dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin di sana Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang muslim tersebut Sehingga mereka semua akan mandul Karena itulah ketika Asma melahirkan putranya Kaum muslimin menyambutnya dengan gegap gempira Dan membawanya melewati kampung-kampung Yahudi Untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan Hanyalah kebohongan semata-mata Asma sempat mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya Kemudian berbalik menjadi kelimpahan Tetapi semua itu tidak merubah kesalahannya Dan ia tetap teguh memegang kebenaran Allah memanjangkan usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah Hingga saat beralihnya kekuasaan ketangan dinasti Bani Umayyah Ketika ia melahirkan putranya Abdullah bin Zubair Dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair Dia laksana domba yang dikelilingi oleh harimau yang berbulu domba Setelah peristiwa Karbala dan hara di Madinah Disusul kemudian dengan kematian Yazid bin Muawiyah Masyarakat Hijaz dan sekitarnya membayat putra Asma Abdullah bin Zubair Sebagai halifah dengan kedudukannya di kota Mekah Sementara di Syam Bani Umayyah mengangkat Marwan bin Hakam Kemudian digantikan oleh putranya Abdul Malik bin Marwan Halifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar Berkekuatan 40 ribu orang dengan komandannya yang bengis dan kejam Hajaj bin Yusuf at Sakafi Untuk menyerang Makkah Khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kota Mekah Selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik Katapel besar dengan peluru batu-batuan dan terkadang berapi Sehingga sebagian Masjidil Haram dan Kabah mengalami kerusakan Akibat pengepungan ini Sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajaj Karena kekurangan makanan dan kelaparan Tetapi ada juga karena berbagai tawaran kenikmatan duniawiah yang ditawarkan oleh Hajaj Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit Dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian Sebagaimana teman-temannya walau nyawa harus menjadi taruhannya Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun Dan telah buta matanya Untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya itu kepada ibunya Dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya Yang jumlahnya memang sangat sedikit Mendengar penuturan putranya tersebut Asma jadi teringat dengan ramalan Nabi S.A.W. saat melahirkannya Inilah masa yang digambarkan oleh Rasulullah S.A.W. untuk putranya Dan ternyata ia ditakdirkan untuk menyaksikan kejadian tragis tersebut Sebagai seorang ibu yang berhati tegar dan sangat teguh memegang kebenaran Asma berkata Demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu Jika engkau berada di jalan kebenaran Dan engkau menyeru kepada kebenaran tersebut Teruskanlah langkahmu Sahabat-sahabatmu telah banyak yang gugur demi kebenaran tersebut Janganlah engkau mau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayah Tetapi jika sebaliknya Engkau hanya menginginkan dunia Engkau adalah seburuk-buruknya orang yang mencelakakan dirimu sendiri Dan juga orang-orang yang berjihad bersamamu Tentu saja Abdullah bin Zubair bukan tipe yang kedua Yang hanya mementingkan kepentingan duniawiah Ketika ia menyatakan kekhawatirannya Bahwa Hajaj akan menyalip dan menyayat-nyayat tubuhnya setelah kematiannya Dengan tegas ibu yang perkasa ini berkata Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu sama sekali tidak merasakan sakitnya di kuliti setelah ia disembeli Teruskanlah langkahmu Dan mintalah petolongan kepada Allah Abdullah bin Zubair menjadi lega Karena sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya Sesaat kemudian Asma berkata lagi kepada putranya Aku memohon kepada Allah Semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu Baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah Atau aku yang mendahului mu Sesaat kemudian Asma berdoa Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam Dan puasannya sepanjang siang Serta baktinya kepada dua orang tuanya Engkau menerimanya disertai dengan cucuran rahmatmu Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaanmu Dan aku rela menerima keputusanmu Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini Pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur Dengan ucapan dan doa yang dipanjatkan ibunya ini Langkah dan hati Ibnu Zubair terasa lepas Tidak ada lagi ganjalan apapun pada dirinya untuk memperoleh kesyahidan yang didambakannya Mereka berpelukan Dan demi diketahuinya bahwa anaknya masih memakai baju besi Asma memerintahkan untuk melepaskannya Sambil berkata Apa-apaan ini Abdullah Orang yang memakai ini Hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan Ibnu Zubair pun melepaskan baju besi yang dipakaiannya Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ibunya Ia bersama sisa pasukannya yang tidak seberapa terjun menghadapi pasukan Hajaj Dan seperti telah diperkirakan Mereka menemui syahidnya di tanah haram Makkah Dan Hajaj menyalip serta menyayat tubuhnya Asma dengan tegar berdiri di tempat penyaliban putranya Sambil terus mendoakan ampunan bagi dirinya Sementara itu Hajaj mendekati Asma sambil berendah diri dan berkata Wahai ibu, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat untuk memperlakukan ibu dengan baik Maka, apakah ada keperluan ibu kepada kami? Dengan suara tegas berwibawa Asma berkata Aku bukan ibumu Aku adalah ibu dari orang yang engkau salib dalam tiang karapan itu Hanya aku ingin menyampaikan satu ucapan Rasulullah SAW kepadamu Beliau bersabda Akan muncul dari sakif Seorang pembohong dan seorang durjana, bengis Tentang siapa pembohong itu Telah kita ketahui bersama Yakni, Muhtar bin Nabi Ubaid at Sakafi yang mengaku sebagai nabi Sedangkan sang durjana, bengis Sepengetahuanku adalah engkau orangnya Hajaj tidak berkutik dengan perkataan Asma ini dan ia berpaling pergi Kemudian Asma memerintahkan untuk menurunkan jenazah anaknya dan menguburkan dengan layak Tetapi sebagian riwayat lain menyebutkan Hajaj memenggal kepala Ibnu Zubair Dan mempersembahkannya kepada Abdul Malik bin Marwan di Syam Asma binti Abu Bakar wafat beberapa hari setelah kematian putranya tersebut Yakni tanggal 17 Jumadil awal tahun 73 Hijriah Menurut sebagian riwayat Ia merupakan sahabiah, sahabat wanita yang paling terakhir meninggal dunia Wa'allahu alam bisawab